Intro Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi kerjasama yang dilakukan rumah sakit umum daerah Dr. Jusup SK dengan rumah sakit harapan kita. Kedua rumah sakit tersebut sepakat untuk menjalin kerjasama dalam meningkatkan fasilitas pelayanan bagi pasien penyakit jantung. Dengan terjalinnya kerjasama tersebut dipastikan dalam waktu dekat RSUD Dr. Jusup SK akan memiliki fasilitas lengkap untuk perawatan pasien sakit jantung. Sebagai orang Kaltara harusnya sangat senang ya, sangat senang bahwa akan dibangun disini fasilitas pelayanan jantung. Jadi pasien-pasien kita yang Kaltara tidak usah lalu jauh-jauh untuk ke tempat lain karena kita disini sudah siap. Tapi sambil berjalan di pembangunan kita akan mendidik beberapa dokter ahli, perawat maupun dokter-dokter ataupun tenaga-tenaga yang berhubungan dengan operasi jantung. Itu harus berpadakan nanti. Begitu selesai ini rumah sakit, ini SDM sudah siap. Jangan sampai rumah sakit jantung untuk pelayanan jantung selesai, tenaga medisnya tidak siap, tidak ada. Alatnya, 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 alatnya. Jadi kita berupaya bekerjasama tadi dengan rumah sakit harapan kita, kemudian dari kementerian kesehatan, sehingga kita harapkan ini bisa cepat terrealisasi. Dan kita meluas semua, semoga fasilitas untuk penyakit jantung segera berdiri di tarakan. Sedangkan di RUT RSUD Dr. Jusup SK, Franky Sientoro mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan adanya kerjasama ini sehingga pasien jantung di Kaltara tidak perlu lagi berobat ke luar kota. Kepalaian jantung, katedrisasi, itu pemasangan ini. Misalnya ada serangan jantung, selama ini kan kita kasih obat saja. Kalau sekarang lakukan intervensi. Jadi yang bolong itu diubangin lagi, dipasangin. Nah itu sampai di situ katedrisasi jantung, yang serangan-serangan jantung langsung. Yang kedua, tahap selanjutnya adalah bedak jantung. Jadi kalau sudah tidak bisa diiring, maka diganti pembuluh darah jantungnya, lalu open bedak jantung. Dan tahapnya sampai ke sana, tetap di bawah kerampu. Sementara itu, selain Gubernur Kaltara dan pihak rumah sakit, hadir juga jajaran Dewan Pengawas RSUD Dr. Jusup SK, Kalimantan Utara. Tim Liputan, Ekuator TV Terbuka, itu memperlukan utara. Terbuka, itu memperlukan. Terbuka, itu memperlukan.